Jemaah Masjid Aulia di Kecamatan Panggang Gunung Kidul, Yogyakarta sudah mulai menggelar sholat tarawih pada Rabu 6 Maret 2024. Meskipun pemerintah belum menetapkan secara resmi awal Ramadan melalui sidang isbat, namun ribuan jemaah Masjid Aulia yang tersebar di sejumlah wilayah di Gunung Kidul ini sudah mulai menjalankan ibadah sholat tarawih perdana pada Rabu malam dan awal puasa pada Kamis 7 Maret 2024. Ribuan jemaah yang tersebar di sejumlah masjid di Gunung Kidul ini sudah melakukan sholat tarawih sejak pukul 19 lebih 45 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaah menjalankan sholat tarawih dengan kusub dan khidmat. Sementara itu pengasuh jemaah Masjid Aulia Raden Ibnu Hajar Soleh mengatakan, keputusan perayaan awal puasa berdasarkan hitungan kalender mereka dan berdasarkan perjalanan spiritual pimpinan jemaah mereka. Sholat tarawih sendiri dilaksanakan dengan 23 rekaat lengkap dengan sholat wikir. Jadi ini masalah keyakinan soal pemerintah mau tanggal 12, monggo. Soalnya Muhammadiyah mau tanggal 11, monggo. Kalau pemerintah itu kan enak sholat, monggo. Tidak sholat, monggo. Mau puasa, monggo. Tidak puasa, monggo. Ini urusannya dengan awal ta'ala. Bukan dengan pemerintah. Kalau naik kendaraan pakai sen, itu harus. Itu aturan pemerintah. Seperti halnya orang noblos. Orang noblos itu hak. Bukan kewajiban. Tapi datang ke TPS itu wajib. Rakyat harus tunduk pada pemerintahnya untuk datang ke TPS. Soal memilih itu hak. Mau meleh monggo, tidak meleh monggo. Jangan dicampur aduk antara hak dan kewajiban. Nah sekarang, kalau banyak pendapat, sebaiknya kita netral. Mau posong monggo, tidak posong monggo. Mau sholat monggo, tidak mau sholat monggo. Mau Kristen monggo, mau Hindu monggo, mau Islam monggo. Pemerintah memberikan kebebasan. Nah ini masalah keyakinan. Pengasuh menghimbau kepada umat Islam akan tetap menghormati berbagai perbedaan yang ada dan fokus untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama. Amadi Kompas TV, Gunung Gido, Yogyakarta. Astaga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.